Sari ini pulang kampung ke Jakarta usai ditalak Reino Barat diminta pergi oleh mertua cek faktanya Terima kasih telah menonton di luas di media sosial selain itu hubungan Syahrini dengan Reino Barat dikabarkan resmi bercerai alias talak rumor tersebut diinformasikan oleh akun YouTube Firana channel yang diunggah 3 minggu lalu dengan judul nangis darah Syahrini pulang ke Jakarta usai ditalak Reino Barat dan diminta pergi online mertua video berdurasi 6 menit 30 detik itu menampilkan sejumlah potongan video dan foto kial Syahrini dan Reino Barat bahkan dalam video itu juga ibu kandung hingga ayah dan pri Reino Barat yang merupakan pengusaha kaya raya asal Jepang jika dikuliti lebih dalam dan ditelusuri sesuai kaedah jurnalistik yakni cek fakta oleh tim suara dan pasar ternyata video dengan arasi nangis darah Syahrini pulang ke Jakarta usai ditalak Reino Barat dan diminta pergi oleh mertua tidak benar apa adanya informasi tersebut hubungan rumah tangga Syahrini yang dikabarkan ditalak oleh Reino Barat dari video tersebut sangat bertolak belakang pasalnya sampai dengan satu dihubungan rumah tangga Syahrini dan Reino Barat baik-baik saja Syahrini hingga Reino Barat kerap kali mengumbar kemesraan antara keduanya Syahrini bisa dipenjara 5 tahun korban di pemusiat ungkap kebusukan istri Reino untung banget mereka meski tinggal jauh di negeri seberang Syahrini masih saja menjadi serotan banyak netizen bukan kehidupannya yang head down lagi kini jalan Syahrini bisa membuat istri Reino Barat ini terserangkap di dunia penjara hal ini terungkap dari pengakuan banyak orang yang mengaku menjadi korban dari dagangan Syahrini setelah transaksi telah penekan ternyata pihak Syahrini tidak langsung mengirim barang tersebut hingga menunda beberapa bulan kemudian bahkan ada juga netizen yang juga meng-transfer sejumlah uang namun sayangnya pihak Syahrini tidak mengirimkan barang yang dipesat ikuti blogs.id dari akun instagram econgliwillneverdai dugaan kuat beberapa netizen mengaku telah kena tipu barang jualan Syahrini kak saya orderan plus 10 nesan mulai tanggal 28 Mei tapi barangnya kok belum dikirim-kirim tuh gimana ya kak ujar neser sudah saya WA tapi tidak dibalas dari 3 bulan par par net terlain mbak tolong dicek adminnya kerudung saya belum dikirim-kirim awalnya bilang nunggu kontak saya udah bilang gak usah dikirim saja selesai kemarin karena saya mau pergi ternyata sampai sekarang dikirim-kirim terima kasih mbak ada pula yang saling bertukar komentar melalui DM di instagram dan mereka mengungkapkan kekecewaan mereka aku sampai videoin packingan jilbab itu woh masa brand sharing packingannya kayak beli di pasaran ujar neter kecewa berat banget sih dari packingan aja terus demonya juga 2 part itu disatuin dalam 1 plastik papar neter aku pikirnya cuma aku doang ternyata banyak ya aku males ribut soalnya begitu tapi kalau banyak orang yang begitu untung banget mereka akan mengungkap neter rini lepas nijak sayungi luna maya rini berat tantar ibu merdua belakangan ini kabar nirin nilai rumah penggara syahrini dan rini berat terus berharis datang terdapat sebuah kedua yang disebutinlah syahrini lepas nijak untuk nilai rini luna maya dan rini berat menampar ibu merduanya informasi ini didapta dari salah satu unguhan channel youtube pengliar takunya malu syahrini lepas nijak sayungi luna maya rini maupun tak pikir tantar ibu ida syahrini begitu judul pada video ini foto rini barat nilai namanya syahrini sebelum berhijak ibu ida syahrini serta aktif rini terlihat menghiasi channel video pada video ini dirasakan bila syahrini mulai berada di isu nilai pergerayan yang menyeret rumah tangganya ia pun disebut angkat bicara dan memberi tindakan tegas terhadap isu nilai ini kantas benarkah klaim yang menyebut syahrini lepas hijab dan rini barat tampar ibu ida syahrini berdasarkan penyusuran klaim bila syahrini pas hijab dan rini barat nampar ibu ida syahrini adalah kala dalam video berdurasi 4 menit 2 detik ini narator hanya membahas mengenai isu pergerayan yang menyebutkan matang bila syahrini dikatakan syahrini akhirnya ambil tindakan terhadap isu nilai ini dengan cara membahas pengisian di media sosial sementara itu tidak ada video foto atau narasi yang menyebut klaim syahrini pas hijab begitu pula dengan rini barat yang menampar ibu ida video yang dimulai ini justru berisi gabungan dari beberapa foto dan video berisi penyusuran antara syahrini dan rini barat potret luna maya pun sempat muncul tanpa konteks sementara itu lewat akunica kurangnya syahrini memang sering membagikan penyusuran dengan rini barat namun hingga kini belum memberikan penjelasan resmi terkait isu miring mengenai pergerayanya jadi kesimpulannya berdasarkan penyusuran tersebut melalui bukti yang dimiliki penyusuran yang benar-benar menampar ibu merkelannya adalah kawas konten ini termasuk dalam koneksi yang salah atau false connection jalan deras kawas baik disse batu yang ke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton